Halo guys, balik lagi bersama Bang Teo disini Kali ini Bang Teo akan melanjutkan cerita Again The Sky Supreme Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini Sebelum uji coba di tanah abadi dimulai Sugeyu dan Ruan Uji Mereka telah membuat kesepakatan Bahwa selama uji coba Para murid istana jiwa ilahi Dan sekte abadi akan bersatu Untuk membunuh para murid dari sekte suci Huanghu Karena itu, Nanggong Yukin dan Ruan Chen Bertemu di lembah ini Di lembah saat ini, hanya ada 100 orang Itu karena Lebih dari 1.900 orang dari sekte abadi Dan 2.900 orang dari istana jiwa ilahi Telah dibagi menjadi dua kelompok Untuk membunuh murid-murid sekte suci Huanghu Kelompok pertama terdiri dari Yuan Shiliang Yang merupakan murid peringkat kedua Gerbang dalam istana jiwa ilahi Jia Kuang peringkat ketiga Dari istana jiwa ilahi Dan Qingyang, murid peringkat pertama Gerbang dalam sekte abadi Tiga hari yang lalu Mereka bertiga memimpin beberapa murid Untuk menyergap orang-orang dari sekte suci Huanghu Di gerbang jurang pemakaman dewa Di sisi lain, lebih dari 4.000 orang Dari istana jiwa ilahi dan sekte abadi Membentuk kelompok untuk mencari Dan membunuh para murid sekte suci Huanghu Ru Yan Chen menyarankan Agar dirinya dan Nanggong Yu Qin Pergi ke jurang pemakaman dewa Untuk mencari harta karun Tentu saja Ru Yan Chen sudah menyiapkan pil Yang tidak berwarna Dan tidak berasa untuk Nanggong Yu Qin Menurutnya Jika Nanggong Yu Qin ditaklukan sebelum lamaran Maka rencananya akan berjalan lebih mulus Pada saat ini, Nanggong Yu Qin berkata Maaf, aku sedikit lelah sekarang Dan tidak ingin pergi kemanapun Ru Yan Chen merasa kesal di dalam hatinya Tetapi, wajahnya tetap tersenyum dan berkata Karena gadis suci merasa lelah Aku tidak akan mengganggumu Setelah itu Ru Yan Chen berbalik dan berjalan keluar Ru Yan Chen kembali ke goa miliknya Yang berada di sisi lain lembah Setelah itu Ru Yan Chen berbalik dan berjalan keluar Ru Yan Chen kembali ke goa miliknya Yang berada di sisi lain lembah Tiga wanita cantik dari sekte abadi Yaitu Pan Han King Li Mao Xin Dan Gu Bi Yun mengikuti Ru Yan Chen Setelah Ru Yan Chen kembali ke goa Dirinya berkata Kalian bertiga masuklah Baik tuan muda Setelah ketiga wanita cantik itu melangkah ke dalam goa Ru Yan Chen melambaikan tangan kanannya Dan penghalang kedap suara menutupi goa itu Tuan muda ada apa denganmu Siapa yang membuatmu marah lagi Li Mao Xin berkata dengan lembut Sambil berjalan menuju Ru Yan Chen Ru Yan Chen berkata Siapa lagi jika bukan Nanggong Yukin Ru Yan Chen menampar pinggung Li Mao Xin Dan berkata Kamu berbaringlah di depanku Baik tuan muda Li Mao Xin berbaring di depan Ru Yan Chen Ru Yan Chen memandang Pan Han King dan Gu Bi Yun Lalu berkata Kalian berdua cepat kemari Baik tuan muda Kedua wanita itu sudah terbiasa Dengan sifat Ru Yan Chen Dan mulai membuka pakaian Ru Yan Chen Ru Yan Chen membayangkan Ketiga wanita itu sebagai Nanggong Yukin Dan mulai bercocok tanam dengan ketiga wanita itu Di sisi lain Nanggong Yukin memandang empat murid yang sedang berjaga Di goa miliknya Dan berkata Aku memiliki urusan lain Kalian tunggulah aku di sini Jiang Ru berkata Gadis suci Kamu mau kemana Kami akan menemanimu Tidak perlu Ketika Nanggong Yukin mengeluarkan Prauro Jiang Ru berlutut dan berkata Kepala Su Ge Yu telah memerintahkan kami Untuk menjagamu setiap saat Shao Singguang Liu Danwen Dan Kao Siung juga berlutut pada Nanggong Yukin Jika terjadi sesuatu pada Nanggong Yukin Mereka berempat akan dihukumati oleh Su Ge Yu Oleh karena itu Mereka berlutut Dan memohon untuk menemani Nanggong Yukin Nanggong Yukin menarik nafas dalam-dalam Dan berkata Bangunlah Aku keluar hanya ingin mencari udara segar Dan menenangkan pikiranku Nanggong Yukin menaiki Prauro Mengendarai Prauro ke udara Dan menghilang di langit dalam sekejap Nanggong Yukin terbang menuju gunung Saat dirinya dikejar naga angin dan guntur Ketika Nanggong Yukin mengetahui dari Kinshin Bahwa Tan Yun lah yang memberitahu Su Ge Yu Bagaimana cara menyamatkan dirinya Itu membuat Nanggong Yukin Takut kehilangan Tan Yun akhir-akhir ini Nanggong Yukin menyesal Menusuk Tan Yun Dan takut naga angin dan guntur membunuh Tan Yun Ketika memikirkan hal itu Hatinya terasa sangat sakit Sehingga dia tidak bisa bernapas Nanggong Yukin tidak tahu Apa sumber dari sakit hati dan kesedihannya Nanggong Yukin hanya tahu Bahwa dirinya sangat peduli pada Tan Yun Nanggong Yukin melakukan perjalanan selama 3 hari Dengan penuh kecemasan Ketika Nanggong Yukin muncul di atas air terjun dengan Praurohnya Dia melihat pemandangan yang sangat kacau Tidak Tidak Tan Yun tidak mungkin mati Tubuh Nanggong Yukin bergetar Dan air mata memenuhi wajahnya Tan Yun dimana kamu Nanggong Yukin berteriak Dan melepaskan kesadaran spiritualnya Sejauh 480 mil Untuk mencari jejak Tan Yun Nanggong Yukin menemukan Kepala naga angin dan guntur Yang telah hancur Melihat kepala naga itu Kegembiraan memenuhi hatinya Tan Yun pasti tidak mati Dan telah mengambil inti monster yang ada di kepala naga ini Nanggong Yukin menemukan jejak kaki di tanah Dilihat dari ukuran jejak kaki itu Itu merupakan seorang pria dan seorang wanita Nanggong Yukin sangat senang Ini pasti jejak kaki Tan Yun dan Gongsun Roksi Tan Yun memang hebat Dia tidak mati dan baik-baik saja Pada saat ini Nanggong Yukin duduk sambil bergumam di dalam hatinya Selama kompetisi di sekte abadi Ketika aku melihatnya dengan wanita lain Aku merasakan sakit hati Yang tidak dapat dijelaskan Seolah-olah aku cemburu Pada wanita yang berbicara dan tertawa dengan Tan Yun Ketika aku berduel dengan Tan Yun dan melukainya Penyakit jantungku pasti kambu Saat aku hampir koma Tan Yun menangis dan berkata Agar aku tidak mati Beberapa hari yang lalu Aku menikamnya Dan aku benar-benar sangat sedih Saat melihat wajah Tan Yun yang membenciku Apakah aku mencintainya? Apakah aku dan dia memiliki hubungan di masa lalu? Aku berani bersumpah Aku harus menemukan jawabannya Pada saat yang sama Ketika Tan Yun, Mumengi, dan Suezian Menginjak pedang terbang Tan Yun merasakan sesuatu Mumengi berkata Tan Yun, ada apa? Apakah kamu menemukan sesuatu? Suezian berkata Kakak ipar, apa yang terjadi? Tan Yun berkata Di gerbang gunung masuk jurang pemakaman dewa Murid divisi jiwa kuno sekte suci huangfu Disergap oleh murid sekte abadi Dan istana jiwa ilahi 78 orang telah meninggal Hanya Xiaoqing, San Guan, Jun Buping, dan Baili Longtian Yang masih melakukan perlawanan Mumengi sedikit gemetar Dan berkata Xiaoqing dan ketiganya Adalah 4 jenius dari divisi jiwa kuno Tetapi Mereka berempat kewalahan Melawan murid sekte abadi Dan istana jiwa ilahi Indra spiritual Mumengi dan Suezian Tidak sekuat Tan Yun Jadi mereka berdua Tidak dapat melihat Pemandangan yang terjadi Di gerbang jurang pemakaman dewa saat ini Tan Yun berkata Ada 2 murid laki-laki Dari istana jiwa ilahi Dan 1 murid laki-laki Dari sekte abadi Yang sangat kuat Ketiga murid itu Lebih kuat dari Xiaoqing dan teman-temannya Jika pertempuran terus berlanjut Paling lama Setengah jam Xiaoqing dan ketiganya bisa bertahan Setelah mendengarkan hal itu Mumengi berkata Tan Yun Apakah kita akan menyelamatkan mereka Tanpa menunggu Tan Yun berbicara Suezian berkata Mengapa kita harus menyelamatkan mereka Di kompetisi 9 divisi Mereka ingin membunuh kita Mumengi memelototi Suezian Dan berkata Ketika kompetisi 9 divisi Xiaoqing tidak memiliki niat membunuh padaku Dan bertarung dengan adil Suezian berkata Aku akan menunggu keputusan kakak ipar Tan Yun berkata Perselisihan antar 9 divisi di sekte suci huangfu Suatu saat akan menghilang Karena murid divisi jiwa kuno Tidak memiliki niat membunuh pada kita Maka kita tidak bisa Membiarkan mereka mati di sini Dalam perjalanan Suezian bertanya Kakak ipar Jika murid divisi 5 jiwa diserang Maukah kamu membantu mereka Tan Yun berkata dengan tegas Tidak akan Mati atau tidaknya murid divisi 5 jiwa Aku tidak peduli Suezian berkata lagi Jika aku memohon padamu Untuk menyelamatkan mereka Apakah kakak ipar mau Tidak akan Saat kompetisi 9 divisi Gurumu menyuruh mereka membunuhku Sian aku katakan Semua murid yang memiliki hubungan Dengan kepala jiwa suci Kepala 5 jiwa Dan tetua kedua jiwa binatang Yaitu Murong Hong Akan aku bunuh semuanya Suezian menarik nafas dalam-dalam Dan berkata Yah aku mengerti Pada saat yang sama Di gerbang masuk jurang pemakaman dewa Tepatnya di hutan yang banyak pepohonan Dua murid laki-laki dari istana jiwa ilahi Dan seorang pria Yang mengenakan jubah murid sekte abadi Mereka sedang bertempur Melawan Xiao Qing San Guan Jun Bu Ping Dan Bai Li Long Tian Xiao Qing Dengan penampilan acak-acakan Dan tubuh dipenuhi luka Kedua wanita itu memegang pedang Untuk memblokir serangan musuh Jun Bu Ping Dan Bai Li Long Tian Keduanya bahkan lebih menyedihkan Xiao Qing Dan ketiganya sangat sedih Karena mereka tidak dapat Melindungi 78 murid divisi jiwa kuno Pada saat ini Ada lebih dari 800 murid sekte abadi Dan istana jiwa ilahi Yang menonton pertarungan ketujuh orang itu 800 murid itu membawa senjata Dan mengelilingi hutan itu Hal ini membuat Xiao Qing Dan ketiga temannya tidak dapat kabur Para murid sekte abadi bersemangat Melihat Qing Yang Yang merupakan murid terkuat di gerbang Dalam sekte abadi Pada saat ini Qing Yang Dengan wajah penuh bahagia Melesatkan beberapa cahaya pedang Di sisi lain Yuan Xi Liang Memegang pedang besar Dan melesatkan serangan Ke arah kepala San Guan San Guan memegang pedang Untuk memblokir serangan itu Dan terpental Sebelum San Guan dapat berdiri Yuan Xi Liang telah muncul Di samping tubuh San Guan Yuan Xi Liang memegang buah dada San Guan Dengan tangan kanannya Dia tersenyum dan berkata Rasanya sangat enak Yuan Xi Liang tidak akan membunuh San Guan Karena dirinya telah menangkap Seorang wanita cantik Akan sangat disayangkan Jika dirinya membunuh San Guan San Guan berkata Kamu tidak tahu malu Dia tiba-tiba mengayunkan pedangnya Ke arah Yuan Xi Liang Yuan Xi Liang berkata Sayangku Mengapa kamu mengatakan hal itu? Yuan Xi Liang tersenyum Dan menampar pinggul San Guan Lalu berkata lagi Aku akan membuatmu merasakan kenikmatan Kamu memang binatang Bahkan jika aku mati Aku tidak akan membiarkanmu Melakukan hal kotor padaku Di sisi lain Jun Bu Ping yang melihat wanita yang dia cintai Mendapatkan perlakuan seperti itu Lalu berteriak Aku akan memotongmu menjadi berkeping-keping Ketika Jun Bu Ping memegang pedangnya Dan melesat untuk membunuh Yuan Xi Liang King Yang melesatkan cahaya pedang Yang membuat Jun Bu Ping terpental King Yang berkata Jun Bu Ping Bai Li Long Tian Lawanmu adalah aku Di tempat lain Xiao Qing berteriak ketakutan Jia Kuang berkata Xiao Qing Kamu memiliki tubuh yang sangat indah Saat Bai Li Long Tian mendengarkan teriakan Xiao Qing Tubuhnya gemeter dan berkata Jia Kuang Lepaskan Xiao Qing